KABAR GEMBIRA DARI PERTAMBANGAN TEMBAGA FREEPORT DI PAPUA PT. FREEPORT INDONESIA MULAI MENGOLAH SELURUH HASIL TAMBANG TEMBAGA DI DALAM NEGERI HAL INI MENYUSULI BEROPERASINYA SMELTER PTFI DI KOWASAN EKONOMI KHUSUS JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORT ESTATE, GRESIK, JAWA TIMUR PADA JUNI 2024 Smelter PTFI yang baru ini mampu memonikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi hingga 1,7 juta ton PTFI telah mulai mengirim konsentrat tembaga ke smelter tersebut dan diperkirakan tiba pada 22 Juni 2024 Komoditas konsentrat itu diangkut kapal Mater Vessel Unita Malili dengan kapasitas pengiriman mencapai 22.000 ton konsentrat tembaga Adapun, rinciannya sekitar 12.000 ton akan dimurnikan di smelter PTFI dan 10.000 ton dikirim ke PT Smelting Gresik Hal itu disampaikan Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, Jumat 14 Juni 2024 Smelter PTFI di Gresik sudah siap beroperasi, ini adalah momen penting bagi PTFI dan Indonesia, kata Tony Wenas Setelah tiba di pelabuhan, konsentrat akan ditempatkan dalam konsentrat barn sebelum diproses lebih lanjut pada saat masuk tahapan produksi di Flash Melting Furness Secara garis besar, terdapat 3 proses yang harus dilalui konsentrat sebelum menjadi lembaran katoda tembaga yakni proses material handling konsentrat, proses peleburan di furness dan pemurnian di elektrorefinery Terima kasih telah menonton!